Sebuah gerana tangan meledak saat berlangsung pelatihan satuan pengamanan atau SATPAM di Aula Workshop Kampus Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa Sore. Akibat ledakan tersebut, 4 orang dinyatakan tewas di tempat kejadian. Sebuah gerana tangan meledak saat berlangsungnya pelatihan satuan pengamanan atau SATPAM di Aula Workshop Kampus Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa Sore. Akibat ledakan tersebut, 4 orang tewas seketika. Kejadian bermula saat pelatihan yang diikuti oleh 55 orang peserta tengah membahas materi pengenalan senjata sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tenggara. Instruktur dari Satuan Bremob Sulawesi Tenggara, Aibtu Safruddin dan Brigadir Haidir memberikan materi pengenalan bom dan saat menjelaskan tentang materi pengenalan bom, Brigadir Haidir membuka kunci granat dan mengarahkan granat tersebut ke peserta pelatihan agar bisa mereka lihat. Namun tanpa diduga, granat tersebut meledak seketika dan menewaskan 4 orang termasuk Brigadir Haidir. Tiga korban lainnya adalah peserta pelatihan Jufriyadi, Supriyadi dan Kahruddin. Ledakan tersebut juga melukai Aibtu Safruddin dan 7 orang peserta pelatihan lainnya.